Maroko memiliki mayoritas penduduk muslim dan erat hubungannya dengan Republik Indonesia sejak zaman Soekarno. Berikut ini adalah fakta unik tentang negara Maroko. Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari info warganet. Walaupun terpisah Samutra dan Benua, Indonesia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Maroko, bermula sejak Soekarno. Kisah kedekatan Indonesia dan Maroko itu merupakan jejak keakraban Sang Raja Maroko Muhammad V dengan Presiden Soekarno pada tahun 1960. Atas jasa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno kala itu, Raja Muhammad V membuat satu nama jalan khusus untuk Soekarno, seharia Arna Rais Ahmed Soekarno dan kini bernama Ruh Soekarno. Sebagai gantinya, Soekarno juga memberikan satu nama jalan di Jakarta yang diinspirasi dari Maroko, yaitu Kasalanca. Raja Muhammad V juga memberi hadiah lain untuk Soekarno berupa pembebasan pisah bagi warga Indonesia yang berkunjung ke Maroko. Hebatnya keistimewaan itu masih berlaku hingga saat ini. WNI dapat berkunjung ke Maroko tanpa pisah selama periode waktu 3 bulan atau 90 hari. Maroko merupakan salah satu negara di Afrika Utara yang terletak depan di seberang selat gemarokal dari Spanyol. Negara ini berbadasan dengan Aja Zahir di Timur dan Tenggara, Zahara Barat di Selatan, Samudera Atlantik di Barat, dan Laut Melitania di Utara. Negara ini memiliki jadaran pergunungan. Satu yang paling besar adalah pergunungan Atlas yang menjadi jantung negeri sampai ke bagian selatan. Kemudian, pergunungan Nerif yang diletak di sebelah utara negeri Maroko. Maroko menjadi satu-satunya monarki di Afrika Utara yakni Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional dengan Parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sedangkan komandan tertinggi militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama. Adapun kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah untuk kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan dua lembaga parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat, dan Majelis Anggota Dewan. Sebagian besar penduduk Maroko terdiri dari orang Arab dan Imazen atau campuran keduanya. Juga ada suku Berber. Populasi lain adalah keturunan pengungsi dari Sepanyol yang melarikan diri dari Rekos Kusta dan Afrika Sub-Sahara. Maroko memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dan Islam merupakan agama resmi negara tersebut. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa nasional dan resmi Maroko. Bahasa Arab dituturkan oleh 2.3 populasi dan diajarkan di sekolah-sekolah. Bahasa Imazik dikenal dengan Tamazik menjadi bahasa resmi pada tahun 2011. Perancis adalah bahasa sekunder yang penting dan bahasa Sepanyol digunakan secara luas. Bahasa Inggris juga semakin banyak digunakan. Makanan yang ada di Maroko merupakan campuran antara makanan khas Arab, Eropa, dan Afrika. Dengan pengaruh terkuat dari Andalusia dan Mediterania. Nasi gampang ditemui di Maroko. Kos-kos merupakan salah satu menu nasi yang populer di negara itu. Maroko memiliki keunggulan soal buah dan sayuran segar. Serta zaitun yang mudah ditemui. Bahkan di taman-taman kota. Juruk beras dan teh min merupakan minuman segar yang mudah ditemui saat traveling di Maroko. Selain itu, kopi sangat populer di Maroko. Di Maroko, tepatnya di Kasa Belangka, terdapat masjid yang merupakan masjid terbesar ketujuh di dunia. Masjid tersebut bernama Masjid Ahsan II dan memiliki kapasitas ruang yang dapat menampung sekitar 80 ribu jamaah. Masjid yang memiliki menara setinggi 210 meter tersebut, pembangunannya merampung pada tahun 1993 silam dengan mempekerjakan lebih dari 30 ribu orang bekerja. Fakta lainnya yang jarang diketahui tentang Maroko adalah Maroko merupakan satu-satunya negara Afrika yang tidak bergabung di dalam Uni Afrika. Kasa Belangka merupakan kota terbesar di Maroko. Kasa Belangka atau Dar El Belda atau Gedong Putih merupakan kota terbesar di Maroko. Dinamakan sebagai Dar El Belda atau Gedong Putih karena terinspirasi dari Rumah Sheik, sebuah bangunan besar berwarna putih yang terlihat dari kejahuan. Namun ada pula yang mengatakan bahwa nama Dar El Belda atau Gedong Putih diambil oleh Sidi Alay El Karnani dari nama putrinya Laila Belda. Kemudian pada tahun 1970, kota tersebut berganti nama menjadi Kasa Belangka seperti istilah Spanyol. Nah, itulah fakta menarik tentang negara Maroko yang jarang diketahui. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah kawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Selanjutnya Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.